Hai dari kemarin banyak banget yang nanyain mobil dari PT 107 Gua tahu apa yang lo mau Halo semuanya sobatan di teman-teman kalau menurut saya Halo semuanya selamat datang di channel papa Daryl ya hari ini gua mau buat konten gerbek mobil lagi tapi gerbek mobil kali ini agak beda nih guys kalau kemarin-kemarin mungkin mobil-mobil yang gua gerbek itu mobil-mobil pribadi ya yang memang dimiliki sama orang tersebut ya atau pemakaian tersebut nah kali ini agak beda nih jadi sesuai rekesan dari teman-teman semua gue mau gerbek mobil yang dipakai atau disewa sama teman gue ini dari PT 107 ya jadi kemarin banyak banget teman-teman yang udah nulis di komentar itu Bang spil dong eh teman-teman yang pakai mobil mobil dari 107 nah hari ini nih gue ada janjian sama dia nih guys nanti gua akan tanya-tanya banyak tentang bagaimana registrasi dan yang lain-lain akan gue tanyakan ke dia tapi sebelum itu guys gua mau tanyain dulu ke teman-teman yang lainnya ke teman-teman Grab Airport gitu kan kira-kira lebih setuju kredit mobil sendiri atau nyewa dari rental guys untuk operasional mereka di taksi online khususnya di Grab Airport gitu kan kira-kira mereka lebih setuju untuk kredit mobil sendiri atau sewa dari rental Nah untuk itu jangan di skip-skip video kali ini karena banyak info menarik yang gue berikan tetap stay tune di channel Papa Deral kalau pribadi saya saya lebih prefer menggunakan mobil sendiri pribadi atau yang melalui kredit ya sekarang gini eh kenapa pertama itu setelah sekian tahun mobil jadi milik kita beda kalau yang sewa ya akan selamanya jadi sewa itu kan terus eh masalah apa untuk pembayaran pun kita akan bisa atur kita yang tahu sendiri gitu kan jadi misalnya dalam sebulan kita sewa sekian apa angsurat sekian juta ya kita aturlah sehari eh kita tuh siapin dana sekian sekian jadi memang biasanya sih kita kalau saya sih sistemnya kejar di awal jadi agak santai di belakang ya kejar dulu mobil baru saya santai tuh sama yang gak salah pentingnya juga nih kalau kita punya mobil pribadi itu kan gini eh kita bebas satu libur kita bebas yang kedua kita mau kemanapun bebas mengingat di online ini tidak jarang bahkan sering kita mendapatkan order-order yang namanya offline dan itupun seringnya kadang keluar kota bisa jadi ke Bogor ke Bandung atau tidak menuduh kemungkinan kita offline ke Jogja jadi kita bisa dengan luasa tawarin ke apa customer-customer atau beberapa customer suka tanya bisa keluar kotak apa kok bisa dong karena mobil saya sendiri sama kayak misalnya ada liburan sama keluarga pun kita tetap bisa pakai mobil-mobil sendiri nggak perlu izin sama pemilik mobil yang rata-rata mobil sewa atau apalagi yang kita kenal ada beberapa vendor-vendor yang memediakan unit itu sangat dibatasi ruang lingkupnya sebatas Jabodetabek ada beberapa bisa bisa sampai ke Bado itu by aplikasi kalau tanpa aplikasi kita nggak akan pernah bisa yang ada akun kita di blog atau di tengah jalan mobil kita dimatiin karena mereka menggunakan sistem GPS beda kalau mobil jadi sih eh kalau saya lebih prefer penggunaan mobil pribadi dengan kredit saya memilih mobil sewaan menurut saya yang pertama tidak memiliki kepadanya perawatan dan perawatan yang kedua yang paling penting mobil selalu primah kalau menurut saya lebih baik mengkredit mobil sendiri sebab setoran mobil dengan kreditan nggak nggak jauh beda sama saja jadi selama lima tahun mobil kita cicip lunas yang milik sendiri masalah perawatan lah eh masih ada garansi atau apa namanya oh oh gratisan itu servis biaya servis ya terus ya lima tahun jual beli baru lagi gitu nggak ada perbedaanku antara yang kredit dengan setor itu menurut pendapat saya menurut saya saya lebih memilih mobil sewaan dari sana pertama karena mobil saya usianya sudah terlalu tua yang kedua perawatan dan pajak sudah ditanggung oleh pihak rental jadi lebih simpel ya oke guys jadi seperti janji gua gua akan gerebek mobil temen gua yang sewa dari PT 107 teman-teman namanya Bang Hidayat nih nah kebetulan Bang Hidayat ini dapat jadinya itu Toyota Avanza Transmover eh Toyota Transmover maksud gue ya pokoknya itulah nanti akan gua tanya-tanya seputar bagaimana proses registrasinya di awal terus juga berapa lama nunggunya biayanya berapa dan yang lain-lain pokoknya pokoknya seputar tentang penyewaan unit tersebut gitu ya Nah untuk itu jangan di skip-skip video ini langsung aja kita cus buat gerabak mobil dari PT 107 ya 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 oke guys sekarang gua udah sama temen gua nih jadi seperti yang gua janjikan bahwa gua akan mengelepok mobil temen gua yang kebetulan dia sewa langsung dari Vendor 107 teman-teman nah ini gua udah bersama temen gue namanya Bang Hidayat bang apa kabar bang? Alhamdulillah baik baik ya bang ya mantap nah jadi kemarin itu di kontek gua sebelumnya itu waktu gua awal ngebahas masalah registrasi pendaftaran Grab itu banyak yang nanya juga nih gitu kan buat temen-temen yang mau nge-grab tapi unitnya nggak ada atau unitnya itu sudah tua ya sudah tua lah ya tahunnya nggak masuk untuk verifikasinya nah jadi banyak yang nanya kira-kira ada mobil sewaan nggak dari 107 untuk gabung di Grab Airport gitu kan nah kebetulan hari ini gua sama Bang Hidayat beliau pakai unit dari 107 teman-teman gitu kan nah langsung aja kita bongkar kita grebet kita tanya-tanya semuanya gitu kan nah pertanyaan pertama bang gua mau nanya sama lu bang hmm kenapa lu milih Vendor 107 untuk sewa unitnya bang? kalau Vendor 107 karena saya itu kalau di airport kan belum begitu hafal ya masalah vendor-vendor masalah apa intinya dari 107 dari vendor lain itu yang menurut saya paling ringan terlalu simpel gitu ya awal informasinya itu dapat info di 107 itu? itu dari anak sewa juga oh dari anak sewa juga berarti temen lu juga gitu ya yang udah masuk duluan oh gitu jadi langsung lu cari tahu apa aja seperti itu kan dokumen-dokumen yang dibutuhkan nah itu guys jadi Bang Hidayat itu awalnya dapat informasi dari temennya karena memang sudah ingin gabung di Grab Airport ya saya ingin cari emang cari gimana yang cocok terangkan kalau di aplikasi Guban sendiri kan memang untuk pendapat sekarang lumayanlah iya uang registrasi awalnya saya nggak mampu iya 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 jadi nyari yang pergeringan gitu enak gitu teman-teman nah kalau untuk proses registrasi awalnya bagaimana Bang? itu Bang? pertama kali lu datang ke sini pertama sih saya langsung datang bahwa langsung datang uang regist uang regist uang regist itu kan itu ada ada romu bisa dibilang ya romu awalnya itu kan dia 50 pendaftar pertama masih terhitung 1,5 ya 500 karena dia lebih kalau udah lebih dari 50 jadi 1,7 alhamdulillah saya masih terhitung malah mungkin lagi 6 orang lah baru masuk gitu jadi masih awal-awal ya jadi untuk pertama itu langsung datang ke sini bawa persyaratan dokumen yang dibutuhkan dan uang registrasi 1.500.000 nah itu teman-teman jadi untuk sewa unit dan pengaktifan dia ya itu langsung datang ke sini bawa dokumen dan uang 1.500.000 nah terus untuk verifikasinya sendiri apa itu Bang? kemarin Bang? dari biasa akun 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 itu apa yang di verifikasi Bang? akun itu profil profil ya kita kan harus punya kita sendiri betul performa kalau emang dia kurang baik suruh perbaiki dulu tapi pendaftaran itu memang udah judilin itu udah masuk lah sambil kita benerin performa sambil nyunggu kan kurang lebih seminggu sampai 2 minggu kerja 14 hari lah jadi waktu awal itu nunggunya waktu pas verifikasi sampai aktif itu 1 sampai 2 minggu? ya kebetulan alhamdulillah saya dapat itu gak sampai seminggu gak sampai seminggu karena ada di hari ropuk terus minggu depannya berarti awal datang itu seminggu seminggu itu apa namanya verifikasi eh apa dokumen sama akun gitu ya kelas survei rumah ya survei rumah ya survei rumah di minggu itu juga apa enggak survei rumah di minggu depannya pas anak pasal sudah dipanggil kantor untuk oh oke 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 sekalian masih PA hmm berarti kurang lebih 1 minggu 1 minggu oke gitu guys jadi prosesnya itu dari pas pertama kali registrasi itu kurang lebih 1 minggu teman-teman jadi semuanya dicek teman-teman yang waktu itu gue pernah jelasin juga kayak dokumen akun gitu kan karena ini unit sewa jadi dia harus disurvei juga untuk rumahnya wajib wajib rumah jadi kurang lebih waktunya 1 minggu sampai pengaktifan di air tapi rumah itu gak wajib rumah pribadi sih gak wajib rumah pribadi ya saya kan kontrakan jadi kontrakan 2 minggu tapi paling enggak ada surat domisi yang penting ada wajib teman-teman jadi ini catatan juga untuk teman-teman yang mau sewa jadi gak usah takut mau rumah kontrak atau rumah pribadi bisa yang penting mungkin ada penjamin ya kalau ini ya penjamin ya dari teman sih dari teman ya kalau saya kan emang dari teman sewa juga jadi saya jaminan dia jadi karena yang mungkin karena informasinya dari orang dalam gitu ya dari temannya yang udah bergabung nah jaminannya itu dipegang temannya gitu jadi hitungannya sama aja sih walaupun dia bukan orang dalam tetep yang penting ada survei sesuai ya ya yang penting sesuai prosedur lah yang aktif gak susah kok mbak nah itu yang penting teman-teman gak susah dan gak ribet nah terus untuk unitnya apa bang yang diterima gitu bang Avanza Transmover Avanza Transmover nah jadi untuk yang Bang Hidayat ini masih pakai program yang pertama nih jadi pakai unit Avanza Transmover udah denger belum ada program baru itu malah sebelum keluar di grup saya udah dikasih tau dulu oh iya untuk ngambil yang R3 itu yang R3 udah di bisik-bisik lah udah di bisik-bisik ada kemungkinan ini gak apa bang apa namanya pindah gitu transformasi dari Avanza Transmover ke R3 gitu mungkin kalau sekarang belum sih ya belum ya karena bisa dibilang lagi ada proses-proses verifikasi update-an ya yang kurang kurang pas gitu makanya saya belum masih abu-abu lah bisa dibilang masih ya enggaknya itu masih V3 gitu oke belum bisa bulat nah tapi nah untuk yang sekarang ini memang unit yang sedang berjalan itu dari kebetulan yang yang prasukur itu memang kerja sama-sama SRE bang nah jadi itu masih dipakai teman-teman dan program yang unit baru ini yang langsung dari 107 itu yang R3 itu informasi yang gua dapat juga baru maksim yang jalannya baru maksim baru maksim aja karena untuk registrasi grade-nya sendiri sampai sekarang masih nunggu informasi dari pihak Grab juga banyak yang di pending ya cuman kan walaupun kita ngambil udah jaminan hari walaupun harus maksim dulu kalau udah di ACC udah diterima gitu kan udah dipanggil sama 107 udah bisa langsung di jalan jadi bisa pakai sambil nunggu ya sambil nunggu pakai aplikasi maksim gitu ya oke nah lanjut ke unit sewa kalau untuk pendapatan gimana bang kalau untuk pendapatan sendiri kita pakai unit sewa ada masalah gak kira-kira mencukupi atau lu merasa terbebani gitu ya kalau sebenarnya kalau orang itu kan kembali ke pribadi masing-masing terutamanya orang kerja kan kadang di kalah lagi mood lagi semangat lagi lagi males bisa dibilang males itu capek lah gerakan males nggak mau percaya itu karena kita udah punya tanggungan itu wajib diisi wajib diisi siap hari kan wajib jadi mau gak mau kayak orang terakhir untuk orang terakhir berapa? 190 untuk mobilnya 190 ya itu perakhir perakhir manual transport manual atau manual bebas sih bebas untuk kalau ada ya debit cuman kalau untuk yang manualnya kan terakhir di terakhir dan itu ditransfer ke Rekening PT teman-teman 200 ribu terus apa namanya untuk pembayaran itu bisa manual tapi biasanya manual karena langsung ke Rekening PT kayak gitu nah tadi kan tapi yang jelas ketika lu pakai mobil itu aman-aman lagi sebenarnya aman sih memang servis sama pajak semua ditanggung sih semua ditanggung sih saya servis kemana habis habis nah kalau servis sendiri lu ke SR atau ada bengkel yang diarahkan? banyak bengkel yang diarahin oh yang lebih direkomendasi jadi dia bekerja sama sama SR langsung semuanya kayak di log M di kebayaran lama di Radio Dalem apa itu bengkel apa itu? bengkelnya namanya bengkelnya apa ya? nah nah jadi teman-teman kalau untuk servis sendiri unit dari 107 itu unit dari vendor itu diarahkan untuk servisnya langsung ke bengkel lawilis karena memang kerja sama langsung dan itu memang sesuai kilometer ya aturannya pokoknya kalau sudah punya servis tinggal bawa aja kalau bisa jangan lebih nah kalau untuk checkpoint sendiri bang kan juga dengar tuh kalau mobil dari SR itu kan ada checkpointnya tuh bang itu seminggu berapa kali? sebulan 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 kan kalau dibawah itu yang diregularkan harus seminggu sekali ya kalau reguler tuh wajib wajib ya wajib harus checkpoint tapi saya disini sendiri di bandara sendiri udah jalan 2 bulan apa karena memang ada korlakenya juga disini kali ya ada korlakenya yang penting kondisi mobil aman apa harus checkpoint betul-betul baru sekali checkpoint itu disamping kesini itu mungkin melihat kondisi mobilnya akan mana gitu kan iya juga sih cuma sekali itu pun dia kesini oh sampai di pul oh berarti kita gak harus kantor pusatnya kayak gitu mau dibuangkan nah gitu teman-teman jadi kalau untuk checkpoint sendiri itu karena mungkin khusus buat airport kali ya jadi tidak diwajibnya langsung datang ke cinere yang parang pusatnya beda sama yang dibawah betul karena kalau dibawah itu kan seminggu bisa dua kali ya atau sebulan berapa kali itu itu mana datanya sih seminggu sekali seminggu sekali ya sebulan empat kali ya lumayan juga bulan-bulan lumayan juga lumayan juga nah selama pakai unit sewa itu bang ada plus minusnya gak lu yang rusain bang kalau plus minus pasti ada bang pasti ada ya kita sewa ya betul yang pribadi aja plus minus pasti ada ada kita punya tanggungan masing-masing beda sama buku yang gak bagus mungkin mungkin agak kurangnya itu ketika lu dapat order keluar kota kali ya berkota sih jarang juga ya jarang ya tapi emang fokusnya main online di bandara aja ya iya kebetulan selama saya ini untuk langganan saya saya kurangi memang oh gitu karena apa ya jadi tanggungan juga benar sekali kejadian saya selalu jemput posisi saya di bandara antrian juga antrian semuanya di bandara juga sih saya kan mikir saya penyeritase saya penyeritase saya penyerit target harian resikian kecuali kayak korongan harian oke lah sebenarnya kan kita juga ada perhitungan kita punya taser di atas kalau kita balik lagi ke tanggung jawab kita berarti abang hidayat ini memang kalau untuk order-order di luar online itu memang di nomor 2 kan ya bang yang utama itu memang seperti yang gue kerjakan juga dan yang teman-teman airport lain juga ya kita memang tanggung jawab masing-masing untuk menyeritase itu yang paling utama itu kan nah yang jadi banyak pertanyaan teman-teman ketika lu pakai mobil itu omset lu tuh sesuai target harian lu kalau boleh tahu berapa tuh kira-kira kisaran yang lu dapat kalau setiap harinya kalau kalau sisi kotoran 4 tahun mobil lah ga tau lah 300-400 masih 300-400 lah ya berarti kotor lu itu bisa di atas 700 ya 600-700 ya nah gitu teman-teman jadi sebenarnya kalau omset itu balik ke pribadi masing-masing iya balik lagi ke niat kita kalau niat kita contohnya kayak pemain apa pemain itulah pemain enggak belian itu oh belian main belian kan gak mikirin dibawah harus ga belom enggak bisa malam atas muru oh iya ini kita ngomongin belian airport ya iya oh iya 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 berapa belian bawah kan dia bunyi terus nah iya karena karena juga disini kan intinya gini setiap driver itu kan punya strategi masing-masing nah jadi disini ada yang berani main matas karena ada target yang dia kejar seperti apa namanya target belian atau memang kita fokus ke ritase menjaga uang yang hariannya kita juga ya pokoknya balik masing-masing lah kalau itu mah jadi nanti teman-teman kalau sudah bergabung tuh akan punya ritmennya sendiri bagaimana selera betul dengan selera kita masing-masing kerjanya kayak gitu nah pertanyaan terakhir nih bang hmm target kedepan lu apa bang dengan mobil sewa ini bang apa nantinya akan terus pakai mobil sewaan atau memang lu ada rencana gitu kan ini strategi lu awal aja untuk masuk ke bandara gue coba pakai sewa dulu nantinya gue bisa mobil dan bisa pakai kredit sendiri atau atau memang sudah ada mobil di rumah atau belum ada untuk mobil sih mobil sewa ada di bawah memang cari pengalaman dulu lah bisa dibilang cari pengalaman ya cari wajib semua harus dapet tapi golosnya itu nanti setelah lu sewa ini harapannya memang ada tabungan buat nah kalau untuk itu mungkinan saya lebih pengambil mobil sendiri nah untuk penutup bang ada tips gak bang buat teman-teman yang mau sewa dari unit 107 bang ini sih apa ya apa tips-tips buat teman-teman yang ingin baru mau bergabung terus mau coba pakai cara lo gitu dengan sewa unit dari dari vendor 107 menurut saya sih ok sih ok lebih apa ya lebih jaminan kalau untuk 117 itu kita naik itu udah jaminan dapat aku beda sama sewa di bawah kita kayak orang dagang loh di bawah itu gak maksudnya untuk aplikasinya sendiri tuh harus grab kah atau maksim kah atau gak jadi masalah mau maksim atau grab gitu ya balik lagi kalau soal itu balik lagi kita tapi kalau lebih simbolnya sih grab itu lebih jaminan lah grab lebih jaminan ya iya benar sih karena orderan itu lebih banyak dibandingkan aplikasi lain lebih banyak intinya kalau mau sewa silahkan gitu kan oke karena memang udah di jalan ya dan prosesnya tidak mudah lebih mudah tidak perlu pakai orang dalam juga tinggal masuk tanyain orang kantor pasti diterima dengan dengan seenak-enaknya lah begitu gak bakal ditanyain yang nah itu guys jadi udah jelas ya kalau teman-teman yang mau sewa silahkan birokrasi juga gak ribet administrasi juga gak ribet yang penting syaratnya ada semua yang penting syarat prosedur data-datanya dibutuhkan tuh ada semua dan yang paling penting niat kita tuh bener pokoknya niat itu betul karena pasti ditanahin niatnya betul kalau ini hanya mau iseng ngapain udah buang-buang duit kan betul buat sewa buat bayar perkahwin kan lagi sudah buang duit betul 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 video kali ini dan bang thank you banget semoga sukses semoga ke depan bisa kebeli sampai ketemu lagi di video berikutnya teman-teman jangan lupa di like di comment dan subscribe terus juga apa namanya tetap jaga kesehatan dan buat teman-teman yang hari ini masih on beat dan terus on beat di grab ataupun di aplikasi lain tetap semangat teman-teman jangan pernah menyerah apapun masalah kita yang kita ada di jalan ataupun yang lain-lain tetap positive thinking dan inget target kita masing-masing itu aja dari gua cukup wassalam satu asma terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati